Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari Masmur 100 Saudaraku Kenapa kita harus menyembah Tuhan Alasan untuk menyembah Tuhan Saudaraku karena hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur Dan kasih setia Tuhan yang telah memimpin dan memberkati langkah-langkah kehidupan kita Dalam Masmur 100 S1-5 ada yang adalah Saudaraku suatu nyanyian yang penuh dengan sukacita Dalam Masmur ini Pemasmur memuliakan Tuhan sambil mengacu pada sifat-sifat dan karya-karya Tuhan yang mulia Pujian ini tidak boleh Saudaraku berorientasi kepada faedah atau maksud yang ingin diperoleh oleh pihak yang memuji Tuhan Tidak boleh Saudaraku Dalam Masmur 100 S1 firman Tuhan berkata Masmur untuk korban syukur Bersorak-soraklah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Jadi alasan memuji dan menyembah Tuhan secara pribadi Atau dalam jemaat Saudaraku Pertama-tama harus dilakukan bagi kemuliaan Tuhan bukan bagi kita Dan dengan sukacita Saudaraku dan dengan penghormatan akan kehadiran Tuhan Dalam Masmur 100 ayat yang keduanya firman Tuhan berkata Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita Datanglah menghadapnya dengan sorak-sorai Ini adalah undangan untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhan Karena itu marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita Saudaraku Dengan kebahagiaan karena kebaikan Tuhan Masmur 122 ayat 1 firman Tuhan berkata Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku Mari kita pergi ke rumah Tuhan Dalam Masmur ini digambarkan Ada kemauan Saudaraku Ada gairah yang besar dengan penuh sukacita dari Pemasmur Saat ia pergi ke rumah Tuhan Saat datang ke rumah Tuhan Nah tantangan pada zaman ini Saudaraku Banyak orang-orang percaya setelah menghadapi pandemi COVID-19 Banyak yang tidak bergairah Saudaraku Kemauannya untuk beribadah mulai luntur Dengan berbagai alasan Sehingga tidak pergi ke rumah Tuhan Hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita Kita harus bersukacita dan bergairah Untuk datang ke rumah Tuhan beribadah Jadi saat kita beribadah di rumah Tuhan Kita tidak boleh hanya menghibur diri sendiri Saudaraku Kita datang ke rumah Tuhan Untuk dan harus memuliakan nama Tuhan dengan sukacita Dan membiarkan Tuhan mendapatkan pujian Pujian sepenuhnya Saudaraku Dari kita Atas apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita Yaitu menyelamatkan kita Dan memberkati kita Dari Masmur 100 Ayat yang ketiga sampai kelima Saudaraku Kita akan belajar Empat kebenaran Mengenai pokok pujian Dan alasan-alasan Kenapa kita memuji Tuhan Yang pertama Saudaraku Apa alasannya? Karena Saudaraku Tuhan lah Allah Bahwa Tuhan lah Allah Saudaraku Masmur 100 ayat 3a berkata Ketahuilah bahwa Tuhan lah Allah Kita memuji Tuhan Allah satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang benar Kita menyembah dia Tuhan Allah Satu-satunya yang berkuasa Atas seluruh alam semesta ini Itulah alasan yang pertama Saudaraku Yang kedua Kenapa Saudaraku Tuhan Allah adalah pencipta kita Dan pemilik kita yang sah Masmur 100 ayat 3b berkata Dialah yang menjadikan kita Dan punya dialah kita Saudaraku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita wajib bersemangat memuji dan menyembah Allah Oleh karena dialah pencipta kita Dialah pemilik kita yang sah Karena itu marilah kita bersemangat Datang ke rumah Tuhan Ke gereja Saudaraku Untuk memuji menyembah dan melayaninya Dan alasan yang ketiga Kita adalah kawanan domba gembalaannya Masmur 100 ayat 3c berkata Umatnya dan kawanan domba gembalaannya Jadi Tuhan adalah sang pemberi segala keperluan dan kebutuhan kita Dengan berlimpah kita adalah domba-dombanya yang dikasihinya Yang ada dalam kuasanya Dan kita adalah kawanan domba gembalanya Puji Tuhan Saudara Dalam Yohanes 10 ayat 11 Setelah firman Tuhan berkata akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Haleluya Saudara Tuhan adalah gembala yang baik Saudara dia adalah pencipta alam semesta Tapi dia juga begitu peduli kepada kita Karena itu Marilah kita setia memuji Tuhan Menyembah Tuhan Di dalam baiknya yang kudus Saudaraku Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita Dan kebenaran yang keempat Saudaraku Pokok pujian dan alasan kita memuji Tuhan Kenapa Saudaraku? Yang keempat Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Masmur 100 ayat 4-5 Mencatat Masuklah melalui pintu gerbannya dengan nyanyian syukur Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya Dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya Kesetiaannya Tetap turun temurun Puji Tuhan Kita masuk ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur Dan puji-pujian Karena apa Saudara? Karena dia maha kasih dan maha baik Tuhan itu adalah baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Ephesus 5 ayat 19 berkata Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain Dalam masmur Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan Dengan segenap hati Kenapa Saudaraku? Karena Tuhan itu baik Kasih setia Tuhan bagaikan mata air yang tidak akan pernah kering Kita menyanyi dan memuji tentang kasih setia Dari Tuhan yang baik Saudaraku yang tidak pernah akan berakhir Kasih setianya Jadi Saudaraku Marilah kita bersemangat Pergi ke rumah Tuhan Mari kita bersemangat pergi ke gereja Dengan suka cita Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Melayani Tuhan Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita Haleluya Jadi Saudaraku dari masmur 100 ayat 1 sampai 5 Ada 4 kebenaran Pokok pujian dan alasan kita memuji Tuhan Yang pertama Bahwa Tuhanlah Allah Yang kedua Tuhan Allah adalah pencipta kita dan pemilik kita yang sah Ketiga Kita adalah kawanan domba gembalaannya Dan yang keempat Tuhan itu baik Kasih setianya Untuk selama-lamanya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mau lebih setia lagi Lebih sungguh-sungguh lagi Memuji Menyembah Melayani kau Dibaitmu Yang kudus Kau adalah Allah yang baik Kasih setiamu Dari sekarang Sampai Selama-lamanya Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti Morning Spirit Terus Dan kalau kita diberkati Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!